Bentar geng, bentar, bentar. Kalian males profitan? Mau nge-break tapi males? Atau mau nge-mash tapi takut gak profit? Santuy geng, santuy. Aku dan owner Kantin Seed telah buka spot baru nih geng, yaitu Kantin Seed dan Kantin Block. Sekarang kalian bisa jual block atau seed hasil farming kalian, hasil matching kalian, sampai hasil resell kalian dengan harga yang sangat-sangat memuaskan tentunya cuy. Kemudian untuk Word Kantin Seed dan Kantin Block, kupuat dengan pengarji dengan sistem mindlog. Jadi, kalian bisa taruh jualan kalian dan ambil WL kalian kapan pun cuy. Kemudian untuk peraturan dan harganya, kalian bisa cek langsung ke Word atau kalian bisa cek juga di grup Discord gua cuy. Untuk link Discord-nya udah gua taruh di deskripsi video ini, jadi pengen profit. Buruan beli spot di Kantin Seed dan Kantin Block. Let's go! Yo, 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 dan... Halo guys, balik lagi bareng gua, Vox, di channel Vox Live tentunya, channel panutan kalian semuanya. Tapi sebelum itu gua ingin mohon maaf dulu buat kalian yang nungguin gua upload. Sorry banget kalau gua uploadnya agak sedikit lama, karena kemarin agak sedikit sibuk, karena gua lagi bantuin owner Kantin Seed untuk buka fan spot yang baru bareng gua, Jui. Dan mungkin buat kalian yang nanya ke gua, Bang, katanya lu lagi seri Road to Rayman kok malah buat fan spot? Nah, itu di luar dari seri kita, Jui. Cuma gua SB-nya lewat akun yang ini. Jadi, untuk award fan spot itu di luar dari seri Road to Rayman kita. Dan oke, seperti biasa, gua disini bakal membawakan satu buah metode perorbitan khusus buat kalian yang lagi bingung nyari metode perorbitan yang bagus, yang mana mau ngemesh, tapi takutnya rip. Nah, disini gua cariin, sudah gua cariin khusus buat kalian, dan itu pun juga buat metode sampingan gua selagi nunggu summer, Jui. Dan oke, tanpa basa-basi langsung aja kita menuju ke metode perorbitannya. Tapi sebelum itu, silahkan pencet dulu tombol subscribe-nya agar gua lebih semangat lagi. Let's go! Dan oke-oke, seperti biasa, disini gua udah siapin bahan-bahannya di off-record, biar gak kelamaan kalian nunggunya. Dan untuk bahan yang pertama, kalian disini butuh yang namanya Purple Block Seed. Disini gua beli sebanyak 2.600 seat, di harga 13 per 1, jadi gua udah habisin 200 WL totalnya, Jui. Dan untuk bahan yang kedua, disini kalian butuh yang namanya Orange Block Seed. Kalian juga beli 2.600, dan disini gua beli di harga 25 per 1. Itu lumayan gampang banget buat dicari. Untuk sekarang, untuk kedua bahan ini, Jui. Dan sekarang kita bakal langsung aja splash untuk kedua item ini. Jadi ini mungkin metode masing yang cocok banget buat kalian yang pengen belajar ngemesh. Nah, kalian bisa langsung aja ngemesh pakai cara yang gua lakuin ini, Jui. Dan oke, seperti yang kalian lihat disini, kita bakal buat yang namanya item Rainbow Block Seed, Jui. Atau Rainbow Block. Disini untuk masa tumbuhnya juga cuma 6 jaman, ya tadi 6 jaman. Dan untuk modal keseluruhan disini gua udah habisin sebanyak 304 WL doang. Untuk kedua item tersebut, kalian bisa cari aja di shop-shop SSP banyak banget. Dan untuk sekarang, buy purple, tadi aku belinya di buy purple. Disana banyak banget orang yang jualan purple block seat. Dan untuk orange block seat tentunya, kalian bisa cari juga di shop-shop SSP. Harganya mulai dari 20 sampai 25 persatu. Itu banyak banget yang jualan. Jadi disini kalian gak usah khawatir kesusahan buat cari kedua item ini, Jui. Purple block seat dan juga orange block seat. Dan oke, tanpa pas-pasih lagi langsung aja disini kita bakal splice untuk kedua seat ini, Jui. Let's go. Let's go. Dan oke, setelah gua tunggu selama 6 jaman kurang lebih tadi ya. Disini akhirnya untuk pohon rainbow blocknya udah ready buat kita harvest. Dan oke, dan kemudian disini seperti biasa, kita bakal tes dulu untuk jumlah hitnya, Jui. Jumlah hitnya disini agak sedikit berat, Jui. Nggak, nggak, janda, janda, Jui. Janda, janda. Dan oke, untuk jumlah hitnya sendiri disini cuma 1, 2, 3, 4. 4 hit doang, jadi lebih enak daripada kalian nge-mash port kulis, Jui. Dan oke, langsung aja disini mungkin kita bakal harvest. Dan oh iya, buat kalian yang harvest, kalian wajib banget menggunakan item yang namanya DGS Soro dan juga full pack. Dan itu wajib banget karena harga seatnya sekarang lumayan mahal, yaitu 6 sampai 7 persatu. Dan oke, tanpa pas-pasih lagi langsung aja mungkin bakal gua harvest. Dan gua mungkin di sela-sela harvest gua bakal jelasin dulu ke kalian, buat kalian yang nggak tahu, cara menggunakan full pack yang baik dan benar, Jui. Dan oke, langsung aja, let's go. Dan oke, mungkin disini sambil gua harvest, jadi disini gua bakal jelasin sedikit buat kalian cara menggunakan full pack, ya. Buat kalian yang baru main Grotopia atau masih bingung cara menggunakan full pack, disini kalian wajib banget menggunakan full pack untuk seat-seat yang harganya jauh lebih mahal daripada full packnya itu sendiri, Jui. Misalkan seperti ini, Jui. Kita lagi harvest yang namanya Rainbow Block Seat, atau kalian lagi menge-masing yang namanya Port Kulis, itu harganya seat-nya kan lah jauh-jauh lebih mahal daripada full pack, yaitu 6 sampai 7 persatu. Sedangkan full pack sendiri sekarang harganya kisaran di harga 11 sampai 12 persatu WL doang. Jadi itu wajib banget kalian pakai item yang namanya full pack. Tapi kalau kalian harvest seperti Elkrit, kemudian Pepper, ataupun Fistank, itu kan harganya jauh-jauh lebih murah daripada full pack. Itu kalian nggak perlu wajib menggunakan item yang namanya full pack. Yang ada kalian bakal rip, Jui. Dan oke, tanpa pas-pasih lagi, langsung aja gue harvest disini, bakal gue percepat dan let's go. Eh, 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 bentar Jui, bentar, bentar. Disini kita dapet item yang namanya Carrot Block, Jui. Carrot Block ini bisa kalian dapet ketika kalian sudah mencapai Roll Farmer level 5. Dan oke, disini karena gue udah level 5, bentar, gue tunjukin ke kalian, Jui, untuk Rolls-Rolls yang gue kejar untuk sekarang ini. Jadi mungkin buat kalian yang Farmer-Farmer sejati, kalian wajib banget untuk menaikin level Farmer atau level Roll Builder kalian, karena itu sangat-sangat membantu. Dan disini oke, bisa kalian lihat disini Farmer gue level 5 dan Builder level 3. Dan oke, langsung aja kita harvest lagi dan gratis full pack. Oke, oke, seperti biasa sekarang tinggal waktu yang sangat-sangat membosankan buat kalian, tapi buatku sangat-sangat menyenangkan ini, Jui. Dan oke, disini waktunya kita untuk nge-break, dan untuk item Rainbow Block ini adalah item yang un-farmable. Dan untuk jumlah hitnya sendiri cukup-cukup ringan, cuma 4 hit doang, dan ini bisa kalian tabrak menggunakan slithering. Dan oke, mungkin langsung aja disini bakal gue break dulu, dan gue bakal balik lagi setelah gue selesai nge-break item ini, Jui, atau Rainbow Block ini. Let's go! Dan oke, setelah beberapa jam tadi gue nge-break, akhirnya disini gue udah selesai buat nge-break Rainbow Block-nya, Jui. Dan oke, disini gue udah selesai, dan kalian bisa lihat sendiri untuk sitnya sudah gue masukin ke dalam vending di atas itu, Jui. Dan oke, mungkin disini kita bakal langsung aja setting harganya, dan kita bakal cek juga untuk jumlah sit yang kita dapetkan dari 2.600 pohon Rainbow Block sit, Jui. Dan oke, langsung aja. Let's go! Disini kita dapet sekitar 2.490 sit, dan disini kita bakal jual di harga 6 persatu, karena rata-rata penjualnya sekarang 6 persatu, Jui. Dan oke, sekarang waktunya kita untuk promosi. Dan buat kalian yang pengen promosi jualan Rainbow Block sit, kalian bisa langsung aja ke content sit, karena di content sit itu di-link langsung dari buyer RSP, dan kalian juga bisa langsung promosiin di buyer Rainbow, tentunya, tapi disana gak ada billboard, jadi kalian gak bisa tulis. Oke lah, mungkin untuk promosinya bakal gue skip dulu, seperti biasa, biar gak kelamaan videonya, Jui. Dan oke, seperti biasa, langsung aja, let's go! Dan oke, sip, disini akhirnya untuk jualan kita, Rainbow Block sit-nya udah sold out, setelah gue tunggu selama, ya, kurang lebih seharian, tadi, Jui. Dan untuk sold out-nya sejak kapanpun, gue juga gak tau, karena bener-bener gue tinggal. Dan untuk kalian yang promosinya males di WotWotPales ngespam, kalian bisa promosiin juga di Discord Tihemo, atau kalian juga bisa promosiin di Discord gue. Untuk link-nya udah gue taruh di deskripsi video ini, jadi jangan lupa untuk di-cek juga deskripsinya, Jui. Jadi disini waktunya kita untuk collect-collect vending, Jui. Bakal profit kah? Atau rip kah? Nah, kita gak tau, Jui. Kita belum tahu warna, gue juga belum hitung untuk keseluruhannya, Jui. Dan juga untuk Rainbow Block sit-nya sendiri adalah item yang lumayan gampang untuk dijual. Jadi kalian gak usah bingung buat yang kalian takut untuk susah jualnya gak, Jui. Ini lumayan gampang untuk dijual, sama kayak port kulis. Oke, oke. Langsung aja kita cek dapet berapa WL kah kita. Uh, 415 WL, Jui. Udah tentunya profit ini, Jui. Untuk modal kita tadi cuma 304 WL, kalau gak salah. Disini kita dapet 4DL 15 WL. Dan oke, langsung aja disini kita bakal hitung untuk semua modalnya, Jui. Untuk modalnya sendiri, disini kita total modal sebanyak 304 WL. Tapi disini kita belum hitung dengan full pack, karena full pack gue punya Science Station sendiri yang udah gue beli kemarin, pas lagi series, pas sebelum kita nge-mash, Fossil Brush kalau gak salah, Jui. Jadi buat kalian yang gak punya farm Science Station sendiri, kalian bisa tambahin sekitar 16-17 WL buat full pack-nya, Jui. Dan oke, langsung aja disini kita bakal drop untuk modalnya, Jui. Oke, disini kita bakal drop 304 WL. Kita drop dulu 3DL disini, kemudian 4WL. Let's go. Dan oke, disini kita dapet Clear Profit sebanyak 111 WL untuk 1x mesing doang, Jui. Jadi lumayan oke juga, dan kita tadi juga dapet carrot. Jadi kita bisa tambahin 15 WL untuk harga carrot sekarang. Jadi disini Clear Profit yang kita dapetkan sebanyak 126 WL itu udah termasuk dengan carrot yang kita dapetkan tadi, Jui. Dan oke, mungkin untuk metode profitan kali ini atau metode mesing kali ini cukup-cukup gampang buat kalian yang lagi bingung cari cara mesing atau kalian yang pemula untuk metode mesing, Jui. Jadi disini kalian wajib banget untuk ikutin cara ini. Dan oke, mungkin sampai disini dulu metode profitan kita kali ini. Dan semoga membantu buat kalian yang bingung cari metode profitan. Dan seperti biasa, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, subscribe, dan aktifin juga loncengnya, Jui. Dan jangan lupa juga share ke teman-teman kalian agar gue lebih semangat untuk membuatkan konten-konten menarik untuk kalian semuanya, Jui. Dan seperti biasa, gue Fox Leaf, pamit undur diri. Thank you.